Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Kim Nam Gil yang beberkan rahasia persahabatannya dengan Jin BTS Jadi guys, aktor Kim Nam Gil baru-baru ini muncul di program Verity Populer yaitu Uglis on the Block dan berbicara tentang persahabatannya yang tak terduga dengan Jin BTS Salah satu gambaran awal yang dapat dilihat penggemar tentang persahabatan kedua bintang ini adalah dalam vlog di Youtube channelnya BTS saat Jin menghadiri pemutaran perdana film Emergency Declaration oleh Kim Nam Gil Dalam acara itu, Jin mengungkapkan bahwa dia hanya pernah makan bersama Kim sebelumnya Meskipun masih dalam tahap awal persahabatan mereka, vlog itu menunjukkan dinamika yang mengharukan di antara keduanya dengan Kim yang menjaga Jin di tengah-tengah pergelangan yang asing Penggemar menyaksikan kemajuan persahabatan mereka dalam serial Jin's Traditional Alkohol Diari di mana anggota BTS itu mempelajari seni membuat alkohol tradisional Korea dari pengrajin alkohol veteran Korea bernama Park Rock Dam Jin tiba-tiba mengundang Kim untuk bergabung dengannya dan juga staff celebrity Baek Jung Won dalam episode 2 terakhir dan aktor itu akhirnya datang guys Bahkan sebelum berteman dengan Kim, Jin sudah sering menyebut dia sebagai salah satu inspirasi terbesarnya dibalik mimpinya menangkuni dunia acting Lalu guys, dalam episode Yuki's on the Block tanggal 20 September membawa acara Yu Jae Suk menyebutkan bahwa peran bidam oleh Kim Nam Gil dalam Queen Sondok 2009 sangat berpengaruh sehingga memengaruhi banyak orang untuk menjadi aktor termasuk Jin BTS Kim mengakui bahwa menjadi panutan bagi Jin menambah sedikit tekanan pada pikirannya untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan juga menghormati pengakuan itu Namun Kim menyeratkan bahwa ketika dia bertemu dengan Jin, tekanannya morda dengan cepat Dia bercanda bahwa anggota BTS itu mungkin sudah menyadari bahwa dia dan juga Kim adalah orang yang berbeda Ketika pembawa acara menanyakan kemiripan mereka, Kim mengatakan mereka berdua suka mengobrol dan terkadang Jin berbicara terlalu banyak sehingga sulit baginya untuk menyelah Faktor itu menambahkan bahwa Jin sangat murni dan juga polos dan kebiasaannya banyak berbicara berasal dari karakteristiknya tersebut guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!